Dan saudara, dalam Breaking News kali ini kami juga kedatangan tamu spesial menurut saya yang saya harus ucapkan terima kasih menjaga waktu juga untuk kita semua di layar Kompas TV. Ada Ibu Rineke, Alma Pudihang, juga Bapak Yunus mendampingi. Ini adalah kedua orang tua dari Richard Eliezer. Ibu Rineke, apa kabar? Ketemu lagi kita. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, kabar puji Tuhan baik dan sehat, Pak Mas Bayu. Ya, Ibu Rineke dan Pak Yunus, apa perasaan Ibu pagi hari ini? Sebentar lagi Ibu akan berangkat juga, saya meyakini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ikut mendengarkan fonis terhadap Icat ya, putera Ibu. Ada harapan bahwa Icat akan mendapatkan keringanan hukuman dari tuntutan jaksa yang kemarin 12 tahun? Ibu Rineke dan Bapak? Kalau perasaan, jujur saat ini kami sebagai orang tua agak sedikit tegang menantikan putusan dari Icat ini. Dan kalau soal harapan, kami juga berharap agar Icat bisa mendapat keringanan ataupun jika ada peluang bebas, kami juga mengharapkan Icat bisa bebas. Ya, Ibu Rineke mengikuti sidang dari hari Senin dan kemudian Selasa kemarin, semua para terdakwa yang lain mendapatkan penambahan. Hukumannya jauh lebih berat dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Sementara kemudian banyak orang, pengamat hukum, publik yang tidak saja simpati kepada kejujuran Icat berharap ada sesuatu yang bisa diputuskan majelis hakim dengan baik pada hari ini sedemikian rupa tanpa bermaksud untuk menekan majelis hakim karena mereka sudah mendengarkan semua fakta persidangannya bahwa Icat bisa mendapatkan keringanan atau hukuman yang sangat jauh lebih ringan. Ini harapan dari Ibu Rineke, Bapak Yunus, dan keluarga seperti itu? Iya, karena kan yang ada di persidangan itu kan majelis hakim. Jadi harapan dari kami orang tua juga sama seperti harapan dari masyarakat di luar sana dan juga ada yang dari pekar-pekar hukum yang turut mendukung untuk keringanan dari Icat seperti kata Pak Mahfud kan kalau bisa harus diturunkan dari tuntutan. Iya, Pak Mahfud juga sempat mengatakan dia memuji kejujuran Richard Eliezer dan perannya dalam mengungkap kasus ini. Tetapi semua di persidangan itu adalah keputusan dari majelis hakim dan apapun keputusannya dia berharap Richard Eliezer bisa menerimanya sedemikian rupa. Saya berandai-andai, andai kata harapan publik, harapan banyak orang Richard Eliezer belum dikabulkan justice kolaboratornya begitu, upaya kejujurannya dan masih mendapatkan hukuman sedemikian rupa. Bagaimana pendapat Ibu Rineke dan Bapak? Kalau soal tuntutan, maaf, kalau soal putusan kan kami belum tahu saat ini bagaimana tetapi kalau seperti kata Mas Bayu tadi, di luar dari harapan kami, juga harapan banyak orang jujur dari hati memang kami akan kecewa tetapi sebagai orang tua kami punya harapan yang sangat luar biasa kepada majelis hakim karena icat ini juga adalah tulang punggung dalam keluarga dan seperti saat ini kan Bapaknya sudah tidak bekerja lagi jadi kami berharap memang kepada majelis hakim untuk bisa melihat keadaan kami saat ini karena kami juga termasuk orang kecil dan kami berharap memang bukan seperti kata Mas Bayu tadi jika di luar dari harapan kami juga masyarakat dan mungkin seperti mereka berempat tetapi kami tidak punya harapan lain harapan hanya kepada Tuhan yang pertama dan juga kepada majelis hakim agar bisa mendengarkan suara hati kami dan kalau memang itu di luar apa, di luar harapan dari kami dan juga orang banyak kami juga tidak tahu tapi kami selalu berharap yang terbaik saja ibu Rineke dan Bapak dan seluruh keluarga icat baik yang datang ke Jakarta ataupun yang tidak begitu apa yang selalu disampaikan sedemikian rupa untuk Richard Eliezer kalau mungkin Richard bisa mendengarkan ataupun disampaikan melalui kuasa hukum dan lain-lain selama ini dan terutama hari ini Ibu Rineke, apa yang ingin Ibu Rineke sampaikan kepada putra ibu? Ibu Rineke, kami kan masih ada kesempatan untuk bertemu dengan icat kan jadi setiap kali kami bertemu kami berdua selalu mengatakan kepada icat berserah sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tidak tahu kan putusan apa nanti yang akan diberikan oleh majelis hakim tetapi kami selalu mengatakan kepada icat bahwa ketika kamu berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kamu akan menjadi kuat, kamu akan tetap menjadi tegar dalam menghadapi putusan dan jangan pernah kecewa apapun putusannya karena kita percaya jika memang dalam satu saat kita gagal pasti ada yang ada nanti jalan keluar yang terbaik dan kami sangat percaya itu dan kami selalu menguatkan icat dan ketika kami bertemu memang sebenarnya yang banyak menguatkan bukan kami tetapi icat jadi kami hanya bisa memberikan nasihat secara rohani saja memberikan penguatan lewat doa, lewat firman Tuhan kepada icat apa yang biasanya icat sampaikan ke bapak dan ibu kalau bertemu yang ibu bilang sebagai justru icat yang menguatkan orang tua Bu Rineke kalau setiap kali kami bertemu itu kalau sudah mau pulang dia selalu bilang, bapak, mamak semangat ya jadi saya bilang sama bapaknya ini sudah terbalik, bukan kita yang memberikan semangat tetapi icat yang memberikan semangat kepada kita tetapi ya itulah icat karena dia tidak mau melihat kami sakit dia tidak mau melihat kami sedih dan dia selalu ingin kami itu merasa tenang merasa nyaman, merasa bahagia dia tidak mau melihat kami sedih jadi dia selalu bilang, mamak, bapak harus sehat ya mamak, bapak harus semangat karena kita bisa melewati ini bersama-sama ya puji Tuhan karena kami juga, baik kami orang tua maupun icat juga saling menguatkan dan kami kan sering kesana bertiga bersama dengan Ling Ling jadi kami kalau sampai di sana mereka berdua sering bercanda jadi saya bilang sama bapaknya biarkan mereka bercanda karena itu juga bisa menjadi semangat buat icat oh ya justru icat lebih banyak memberikan semangat kepada keluarganya dalam suasana persidangan seperti saat ini hari ini sendiri iya mas Banyu ibu Rineke kalaupun nanti mungkin bisa bertemu atau kalaupun apa ya saya ingin mengatakan kalau bisa saja ibu Rineke terutama bertemu icat sebentar sebelum sidang ini mendengarkan putusan dan kemudian memasrahkan ini semua kepada Tuhan begitu dan pengadilan pada saat ini ibu Rineke ingin bilang apa ke icat hanya satu saya bilang semangat deh Tuhan Yesus pasti menolongmu itu saja pandan ibu Miyakini ini akan membuat Richard Eliezer tetap kuat mempertahankan apa yang selama ini dia sampaikan begitu ya ibu Rineke iya mas Banyu bisa gambarkan ibu semua keluarga dipastikan akan menyaksikan jalannya sidang hari ini walaupun tidak bisa ke Jakarta ibu Rineke bisa cerita bagaimana keluarga handai tolan teman-teman icat di kampung mungkin semua memberikan perhatian ibu Rineke iya kalau dukungan dari keluarga dari teman-teman yang ada di Manado di Bitung juga pokoknya dimana saja keluarga kami pagi-pagi sudah memberikan dukungan lewat HP kan jadi memberikan dukungan doa semangat buat kami dan luar biasanya mereka pasti saat ini mereka sudah berkumpul di depan TV saya yakin dan percaya itu karena memang dari sidang-sidang sebelumnya mereka tetap serius menonton memberikan dukungan dan pasti hari ini mereka sudah siap di depan TV menantikan persidangan putusan untuk anak mereka Richard ibu Rineke seperti waktu itu kita berbincang juga ibu tahu ibu kalau datang ke persidangan ibu lihat kan bagaimana itu persidangan icat itu paling rame kan ibu dan semua orang ingin memberikan dukungan langsung terhadap icat di pengadilan dan banyak dukungan melalui media sosial dan lain-lain terhadap apa yang sudah dilakukan Richard Eliezer berani berkata jujur dan sebenar-benarnya mengakui kesalahan dan kemudian menyerahkan semuanya kepada sistem peradilan kita begitu kalau ibu ingin menyampaikan apa kepada para pendukung Richard Eliezer di seluruh Indonesia yang saya yakin berharap yang terbaik bagi Richard Eliezer hari ini dan berharap permohonannya sebagai justice kolaborator bisa dikabulkan majelis hakim apa yang akan ibu sampaikan kepada mereka semua Buri Nge buat seluruh pendukung icat dimana sejak berada baik Indonesia ada pun dari luar negeri kami berdua sebagai orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pendukung icat karena kami juga tidak ada yang kami tahu ada yang kami tidak tahu entah apa yang membuat mereka bisa mendukung mungkin karena kejujuran icat selama ini dan mereka bisa sayang bisa mendukung dan mendoakan icat dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan seandainya putusan hakim hari ini tidak sesuai dengan keinginan dari kita semua baik kami orang tua keluarga maupun dari apa keinginan dari seluruh masyarakat yang mendukung dia kami mohon kita tenang kita sabar janganlah kita marah janganlah kita menyalahkan siapa-siapa tetapi kita berdoa bahwa kita yakin dan percaya ketika kita berdiri pada kebenaran kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri dan kita yakin dan percaya masih ada jalan untuk icat mendapatkan kemenangan jadi jika putusan nanti tidak sesuai dengan keinginan kita janganlah kita marah janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan tetapi marilah kita sama-sama berdoa kita yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat icat baik Ibu Rineke Pak Yunus kita temani Ibu dalam doa dan hari ini semoga apa yang menjadi harapan terutama bagi Ibu dan Bapak untuk icat bisa terwujud sedemikian rupa kita menghargai kejujuran Richard Eliezer Ibu Rineke dan Pak Yunus hati-hati nanti berjalan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan kita ketemu lagi di pengadilan terima kasih Ibu selamat pagi semangat terus sehat terus terima kasih banyak terima kasih terima kasih